Pendekar Panji Sakti Jilid 25 Cinta hanya menimbulkan kedukaan. Ketika saat menunjukkan kentongan keempat, Untai Tai yang berada dalam kuil Sengboglo belum juga menjumpai bayangan tubuh Tia Tiong Tong, kendatipun dia sudah celingukan kian kemari namun pemuda itu belum juga kelihatan batang hidungnya. Padahal waktu itu kawanan wanita berbaju hitam itu sudah bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Untai Tai merasa sangat gelisah, pikirnya. Kalau dilihat dari tampangnya, jelas dia ingin sekali menguntik di belakangku, kenapa hingga sekarang belum muncul, jangan-jangan, jangan-jangan sudah terjadi sesuatu mendadak terlihat seorang wanita suci datang menghampiri dan menegur dengan dingin, kenapa kau celingukan ke sana kemari? Apa yang sedang kau tunggun Tai Tai amat terkesiap, buru-buru menyahut dengan tergagap, aku, aku, aku telah berhutang dengan seorang gembong iblis, aku khawatir dia datang mengejarku dan menuntut aku membayar hutang. Sebetulnya perkataan itu hanya disampaikan sekenanya, tapi begitu selesai berkata, bayangan tubuh kakek berjubah ungu itu kembali muncul dalam benaknya, dia seolah-olah masih mendengar suara ancamannya yang begitu keras seperti suara geledek. Kemana pun kau akan pergi, lohu pasti dapat menemukan dirimu lagi. Suara itu kedengaran makin lama semakin nyaring, akhirnya Untai Tai tidak sanggup menahan diri lagi, sekujur tubuhnya gemetar keras, bulu kuduknya pada bangun berdiri. Menanti wanita suci itu berbicara lagi, dia baru dapat mengendalikan perasaan hatinya. Terdengar perempuan itu berkata, kau sudah mati satu kali, berarti semua hutang-prihutangmu dalam kehidupan yang lalu sudah tidak perlu dibayar lagi tapi, tapi orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa, lihai sekali, betapapun lihainya dia, toh mustahil bisa menagih hutang terhadap seseorang yang sudah mati jawa perempuan itu dingin. Tapi, tapi aku, aku belum betul-betul mati sudahlah sudah saatnya untuk berangkat, bila esok pagi naik perahu maka menjelang tengah hari sudah akan tiba di pulau, manusia mana di kolong langit yang bernyali mencari gara-gara di tempat itu tanpa terasa Untai-Tai menghembuskan napas lega, sambil mendongakan kepalanya memandang angkasa, perlahan-lahan katanya. Ye, 45 jam kemudian, aku memang tidak perlu khawatir lagi walaupun ucapan itu seolah sedang menegur diri sendiri, seperti juga sedang menghibur diri, namun nada ucapannya mengandung nada kesedihan yang sangat mendalam, seakan-akan dalam kehidupan yang sana ini masih ada sementara orang dan sementara persoalan yang harus diakawatirkan, harus dia takutkan. Betapa terkesiapnya Tia Tiong Tong ketika melihat Leng Net Hang membentak sambil memandang ke arahnya, dia sangka tempat persembunyiannya sudah ketahuan orang. Siapa tahu pada saat itulah dari bawah tubuhnya muncul sesosok bayangan manusia, belah eam dengan cepat orang itu menerjang daun jendela hingga jebol dan meluncur masuk ke dalam ruang perahu. Ternyata selama ini orang itu bersembunyi di sekitar tempat persembunyian Tia Tiong Tong tanpa disadari pemuda itu, hal ini disebabkan seluruh konsentrasi anak muda itu sedang terpusat ke dalam ruangan, sedang ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu kelewat hebat. Tampaknya manusia itu pun tidak menyangka kalau di balik gulungan tali masih bersembunyi seseorang yang lain, karenanya dia tidak terlalu menaruh perhatian. Dalam terperanjatnya, Tia Tiong Tong semakin tidak berani berkutik. Walaupun orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat, ternyata dia tidak lebih hanya seorang pemuda berbaju ungu yang berwajah tampan dan gagah, dia memegang sebuah kipas dengan dua biji mutiara di ujungnya. Coba kalau bukan lantaran dia saksikan kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, miscaya Tia Tiong Tong akan mengira orang itu sebagai pemuda kaya yang sedang berpesiar, dia tidak akan mengira kalau pemuda setampan itu memiliki ilmu silat yang begitu hebat. Paras muka Suto Siau sekalian pun ikut berubah, mereka tidak mengira ada orang lain bersembunyi di bawah jendela perahunya. Hei anak muda dengan suara keras Leng Net Hong segera menegur, mau apa kau datang kemari biarpun tahu kalau semua yang hadir dalam ruang perahu adalah sekawanan jago persilatan yang licik dan berilmu tinggi, ternyata sikap pemuda berbaju ungu itu tetap santai. Sama sekali tidak tegang atau merasa takut, seakan dia tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang-orang itu. Setelah menyapu sekejap seputar ruangan, sambil menggoyangkan kipasnya dan tertawa tergelak, sahutnya, ternyata kau memiliki ketajaman matu yang mengagumkan sehingga dapat mengetahui tempat persembunyianku, Tapi ada satu hal anda keliru besar apa yang salah tanya Leng Net Hong gusar. Orang yang bertanya mengapa kepadamu tadi bukan aku ujar pemuda itu tertawa. Kalau bukan kau lantas siapa berubah paras muka Leng Net Hong? Perlahan-lahan pemuda berbaju ungu itu mengalihkan sorot matanya ke arah tirai di belakang ruangan, ujarnya sambil tersenyum, Sobat, dipersilahkan segera keluar, memangnya kau ingin Chai Hei yang mengundang paksa kehadiranmu belum selesai perkataan itu diucapkan, Segera terdengar suara tertawa seseorang yang menusuk pendengaran bergema dari balik tirai, Hahaha, bocah muda, hebat juga kau terlihat sesosok bayangan manusia munculkan diri. Orang itu mempunyai perawakan tubuh kurus kering lagi jangkung, bagaikan sebatang bambu yang terhembus angin, Dia selangkah demi selangkah berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian sambil menuding ujung hidung sendiri dengan jari tangannya yang besar bagai kipas, Tegurnya seraya tertawa seram, Leng Net Hong, masih kenal aku suaranya tajam bagaikan pisau yang sedang diasah, Benar-benar menusuk pendengaran dan tidak enak didengar. Begitu melihat wajah orang itu, Tia Tiong Tong Kontan merasa terkesiap, Sementara Suto Siau sekalian seketika menunjukkan perasaan gembira. Tiba-tiba terdengar Leng Net Hong membentak keras, Hang Losu rupanya setelah memperhatikan beberapa saat, dia baru teringat akan asal usul orang ini. Bagus seru Hang Losu lagi sambil tertawa terkekeh, rupanya cukup luas pengetahuanmu, Sekarang coba terangkan, kenapa kau renggan bekerja sama denganku? Walaupun paras muka Leng Net Hong sedikit berubah, Namun dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, setelah tertawa dingin sahutnya, Kenapa apa? Memangnya kau tidak lebih jelas dariku? Buat apa mesti ku jelaskan lagi berubah paras muka Hang Losu? Bentaknya, lebih baik jawab semua pertanyaan yang kuajukan, Kalau berani bicara yang tidak tidak lagi, HMMM, hati-hati dengan batok kepalamu benarkah kau suruh aku bicara terus terang EJ Leng Itong sambil tertawa seram, Baik! Kalau begitu dengarkan baik-baik, pada hakikatnya Hang Losu tidak punya nyali untuk menghadapi perguruan Tai Kibun, Dia pun tidak akan melakukan hal itu, tutup mulut bentak Hang Losu gusar. Bukankah kau yang suruh aku bicara? Kenapa minta aku untuk tutup mulut kau berani mencari gara-gara dengan aku teriak Hang Losu gusar? Mungkin saja orang lain takut kepadamu, tapi aku Leng Itong tidak bakal takut. Sutosiau sekalian terkejut juga ketika melihat Leng Net Hong begitu bernyali dan berani memusuhi Hang Losu, Sementara Tia Tiong Tong dibuat semakin tercengang, kenapa Hang Losu tidak berani menghadapi perguruan Tai Kibun? Dalam pada itu Hang Losu telah berseru sambil tertawa seram, baru belajar sedikit Ngo Top Chiang, ilmu pukulan pancah racun, Sudah ingin pentang cakar mencari gara-gara, HMMM. Cukup dengan sebuah jari tangan, aku sudah sanggup menjagalmu kenapa tidak dicoba, tantang Leng Net Hong sambil tertawa seram. Hang Losu menyeringai seram, katanya, terlalu banyak yang kau ketahui, perkataanmu pun kelewat banyak, aku memang punya niat untuk menjagalmu dengan satu gerakan kilat dia merangsak ke depan dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan lawan. Waktu itu Leng Net Hong telah bersiap sedia, begitu melihat musuhnya mendekat, secepat kilat sepasang tangannya didorong ke muka, di bawah cahaya lentera, telapak tangannya yang berwarna hitam pekat kelihatan amat aneh dan menakutkan. Tampak Hang Losu berkelit ke samping, tidak tampak bagaimana dia bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di samping kiri lawan. Cepat Leng Net Hong membalik tubuh sambil melepaskan pukulan lagi, tangannya dengan membuat gerakan setengah lingkaran busur langsung dihantamkan ke atas bahu lawan. Sebagaimana diketahui, telapak tangannya sangat beracun, siapapun yang tersentuh tangannya niscaya akan keracunan hebat dan mati, itulah sebabnya serangan yang dia lancarkan tidak perlu harus menyerang bagian mematikan di tubuh lawan, dengan sendirinya ancaman yang dilakukan pun lebih leluasa dan jauh lebih cepat. Siapa tahu kembali Hang Losu menarik tubuhnya yang kurus kering ke belakang, lagi-lagi dia bertelit ke sisi kanan tubuh lawan. Serangan yang dilancarkan Leng Net Hong boleh dibilang sangat ganas dan amat beracun, namun Hang Losu bukan saja tidak tersentuh bahkan sama sekali tidak melakukan perlawanan, dua gebrakan kemudian, Sutosiau sekalian sudah dibuat tertegun saking herannya. Terdengar Hang Losu berseru lagi sambil tertawa tergelak. Hahaha, anak-anak, coba perhatikan, walaupun pukulan orang si Leng ini amat beracun, tapi asal tidak bersentuh tangannya, kita tidak perlu takut menghadapinya sementara pembicaraan berlangsung, kembali Leng Itong sudah melepaskan tujuh buah serangan maut, semakin menyerang, telapak tangannya kelihatan semakin hitam, tujuh gebrakan kemudian telapak tangannya telah berubah jadi hitam pekat. Semua orang tahu, dia pasti telah mengerahkan segenap hawa racun yang dimilikinya, mereka yang berdiri agak dekat dengan arena pun secara lamat-lamat mulai mengendus bawa amis yang terbawa dalam angin pukulannya. Kehebatan dan kedasyatan ilmu pukulan Gotok yang memang sangat menakutkan, namun dengan kelincahan serta kecepatan gerakan tubuh yang dimiliki Hang Losu, bukan saja Leng Itong gagal melukainya bahkan menyentuh ujung bajunya pun tidak sanggup. 30 gebrakan kemudian tiba-tiba terdengar Hang Losu berseru sambil tertawa seram, aku rasa sudah cukup bagiku untuk mempermainkan monyet ini, lihat serangan. Sepasang tangannya melancarkan serangan bersama, dalam waktu singkat dia telah melepaskan tiga juru serangan. Ketiga juru serangan itu muncul tanpa pertanda, tahu-tahu serangan sudah tiba di depan matu dan membuat orang susah untuk menduga sebelumnya. Secara beruntun Leng Itong mundur sejauh tiga langkah, tidak tampak bagaimana Kera Hang Losu menekuk telapak tangannya, tahu-tahu tangannya bagaikan tidak bertulang saja sudah menerobos pertahanan Leng Itong dan menghantam dadanya. Kelihatannya meskipun Leng Itong berhasil menghindari serangan yang pertama, mustahil dia bisa meloloskan diri dari serangan berikut, Suto Siau sekalian menyangka dalam waktu singkat dia akan roboh terluka oleh pukulan lawan. Siapa tahu walaupun Leng Itong tidak menghindar maupun berkelit, dari dalam sakunya dia justru mengeluarkan sebuah benda, sambil diacungkan ke depan teriaknya, Hang Losu, coba lihat benda apakah ini seketika itu juga Hang Losu menghentikan gerak serangannya, waktu itu telapak tangannya sudah berada lima inci dari dada Leng Itong, asal dia tolak tangannya sedikit ke depan, miscaya Leng Itong akan mati secara mengenaskan. Ketika sorot matanya dialihkan ke depan, dia segera jumpai sepucuk surat telah berada dalam genggaman Leng Itong, bentuk sampul surat itu sangat aneh, di atas kertas berwarna hijau tertera sebuah lukisan tangan setan berwarna hitam pekat. Benar saja, paras muka Hang Losu seketika berubah hebat, tanyanya dengan nada tergagap, apa, apa isi surat itu walaupun dia tidak segera menarik kembali tangannya, namun nada suaranya sudah kedengaran tidak leluasa. Ambil dan bakal sendiri sahut Leng Itong cepat. Dengan satu gaakan kilat Hang Losu merampas surat itu, mengeluarkan isinya dan dibaca beberapa kejap, tidak lama kemudian paras mukanya telah berubah semakin aneh, tidak jelas dia sedang merasa gembira atau justru merasa amat gusar. Semua orang tidak tahu apa isi surat itu, tapi dari perubahan mimik muka yang diperlihatkan Hang Losu, dapat disimpulkan kalau dia merasa tercekat hatinya. Kalau orang lain tidak sempat membaca surat itu, lain halnya dengan Tia Tiong Tong yang berada di atas ruangan. Secara kebetulan dia dapat menyaksikan isi surat itu dengan jelas sekali. Di atas lembaran kertas berwarna hijau itu tertuliskan beberapa kalimat, begini bunyinya, Hang Losu, jika kau berani melukai muridku Leng Itong Barang seujung rambut pun, Lohu akan suruh kau tersiksa secara mengenaskan selama 7x749 hari, kurang dari sehari saja Lohu bukan manusia di bawahnya tidak ada tanda tangan, hanya terlukis seorang kakek berbentuk aneh sedang melahapular berbisa. Dari atas wajah Hang Losu yang menyeramkan tiba-tiba terlintas sekulum senyuman palsu, terdengar dia berseru sambil tertawa terkekeh, maaf, maaf, ternyata Leng Heng sudah menjadi murid kesayangan jantok Taisu. Semua orang yang hadir makin tercengang dibuatnya, mereka tidak mengira kalau secara tiba-tiba Hang Losu akan bersikap begitu sungkan terhadap Leng Itong, bahkan memanggilnya sebagai Leng Heng. Bukankah kau ingin menjagaku? Ayo cepat lakukan jengek Leng Itong dingin. Kembali Hang Losu tertawa keras. Ah ah ah, tadi aku cuma bergurau, harap Leng Heng jangan marah. Jantok Taisu adalah sahabat karibku, masa aku tega melukai murid kesayangannya kalau begitu surat keuruku tadi tentu memohon kepadamu untuk mengampuni jiwaku bukan jengek Leng Itong lagi sambil tertawa dingin, kenapa tidak kau perlihatkan kepada rekan lainnya tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu diperlihatkan buru-buru Hang Losu masukkan surat itu ke dalam sakunya, boleh tahu sejak kapan Leng Heng menjadi muridnya Jantok Taisu setelah membaca surat wasiat dari mendiang ayahku, aku pun segera pergi ke tempat guru, ternyata dia orang tua dengan senang hati segera menerima aku menjadi muridnya bagus sekali, bagus sekali sambil bertepuk tangan Hang Losu tertawa tergelak, kalau toh Leng Heng adalah murid Jantok Taisu, semua masalah malah lebih gampang dirundingkan tapi bagaimana pula dengan urusan seputar perguruan Taiki Bun? dan urusan ini lebih baik kita bicarakan lain waktu saja, sekarang. Mendadak Hang Losu membalikan tubuh sambil melotot ke arah pemuda berbaju ungu itu, senyuman yang semula menghiasi wajahnya ikut lenyap tidak berbekas. Pemuda berbaju ungu itu masih berdiri tenang dengan senyuman nikulum, sambil melipat kembali kipasnya dia mengejek, ada apa? Karena tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang lain, kau ingin melampiaskan rasa jengkelmu kepada ku HMM, siapa suruh kau datang kemari seru Hang Losu sambil tertawa seram. Sebetulnya ayah perintah aku untuk menunggu kehadiran seseorang di sini, lantaran melihat di atas perahu ada cahaya lentera maka tanpa sengaja telah mendekatinya, maaf, maaf walaupun di mulut minta maaf namun wajahnya tetap santai dan penuh senyuman, sama sekali tidak mirip orang yang sedang meminta maaf. Kau anggap dengan mengucapkan perkataan minta maaf lantas hurusan jadi beres? Lantas apa lagi yang kau inginkan? Aku pasti akan berusaha memenuhinya kata pemuda berbaju ungu itu sambil tertawa. Hang Losu menyeringai seram. Rahasia yang kau curi dengar kelewat banyak, apa yang kau curi lihat pun kelewat banyak, maka mula-mula akan kuiris telingamu kemudian baru ku congkel keluar biji matamu pemuda itu tetap menggoyang kipasnya sambil tersenyum, dia seakan sedang mendengarkan satu kisah menarik dan kisah tersebut sama sekali tidak ada sangkut prautnya dengan dia. Terdengar Hang Losu berkata lebih jauh, tapi sayang apa yang kau dengar, apa yang kau lihat sudah tercatat semua di dalam hati, karena itu aku pun akan mencongkel hatimu, tangannya mencengkeram ke depan, seolah-olah hati pemuda itu sudah berada dalam comotannya. Tampak pemuda itu menghembuskan napas panjang, katanya sambil tertawa, benar, benar sekali, hati itu memang pantas dicomot, tapi kalau hatinya sudah dicomot mana mungkin orangnya bisa hidup terus. Kemudian sesudah menghela napas panjang, lanjutnya, aku tidak pernah berlatih ilmu pukulan Gotok Chiang, aku pun tidak memiliki surat penyelamat nyawa, kalau kau benar-benar turun tangan, tampaknya Chai Hei mesti serahkan nyawa dengan pasrah, anggap saja kau tahu diri Hang Losu tertawa aneh, kalau begitu akanku suruh kau mati dengan lebih tenang, sepasang lengannya digetar keras, di antara bunyi gemerutuk pada sendi tulangnya, dia siap menerjang ke depan. Tunggu sebentar tiba-tiba pemuda itu berseru. Ada apa Hang Losu menghentikan langkahnya, apakah ingin meninggalkan pesan terakhir pemuda berbaju ungu itu tertawa, sahutnya, kalau hanya Chai Hei yang mati mah tidak soal, yang aku khawatirkan justru kalau sampai membuat kau mesti menjerit kesakitan selama 9x981 hari, bukankah aku yang harus menanggung dosa besar? Ternyata dengan ketajaman matanya dia pun sempat membaca isi surat tersebut. Melihat pemuda itu bersikap begitu santai kendati pun sedang menghadapi ancaman maut, tanpa terasa timbul perasaan sayang di hati kecil Tia Tiong Tau. Terdengar Hang Losu membentah penuh amarah, tajam amat metu anjingmu, kelihatannya aku mesti mencongkelnya terlebih dulu dengan menekuk jari tengah dan jari terunjuknya menjadi sebuah kaitan, dia langsung mencolek sepasang meta pemuda itu. Pemuda berbaju ungu itu hanya berdiri tanpa bergerak, senyuman tetap menghiasi bibirnya, biarpun ujung jari Hang Losu sudah hampir menyentuh kelopak matanya, dia masih tidak melakukan perlawanan. Di saat yang kritis inilah tiba-tiba terdengar seseorang mementah nyaring dari luar pintu, Hang Losu berhentikan suaranya nyaring bagai gentaraksasa yang ditabuh orang, membuat kendang telinga semua orang terasa sakit dan kesemutan. Tiba-tiba kedua jari tangan Hang Losu seolah membeku di tengah udara, sama sekali tidak mampu bergerak lagi. Seorang kakek berjenggot sepanjang dada dan mengenakan jubah berwarna ungu perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruangan, sekalipun dia memiliki perawakan tubuh yang tinggi besar namun langkah kakinya sama sekali tidak menimbulkan suara. Walaupun di dalam ruangan terdapat begitu banyak pasang neta, ternyata tidak seorang pun yang tahu sejak kapan kakek itu masuk ke dalam ruangan, apalagi mengetahui berasal dari mana kedatangannya. Dengan sikap penuh berwibawa kakek berjubah ungu itu berkata perlahan, Losu, apakah kau ingin melihat aku putus keturunan MAA, mana-mana, bila kau cabut nyawa puteraku, bukankah sama artinya ingin melihat aku putus keturunan Hang Losu melirik pemuda berbaju ungu itu sekejap, kemudian serunya terperanjat, ternyata dia, dia adalah puteramu sekulung senyuman palsu kembali menghiasi wajahnya, dia melanjutkan, Siaw Teh hanya melihat di tubuh puteramu ada sedikit debu, jadi ingin mengersihkannya. Jari tangannya yang semula hendak digunakan untuk mencongkel mata orang, kini digunakan untuk membersihkan debu di tubuh pemuda itu. Terima kasih, terima kasih tidak tahan pemuda berbaju ungu itu tertawa geli. Ternyata dia benar-benar membiarkan orang itu membersihkan debu di pakaiannya hingga bersih. Dengan langkah lebar kakek berjubah ungu itu masuk ke dalam ruangan dan duduk di bangku yang semula ditempati Leng Yir Hong, kemudian serunya, Hei bocah, kemari kau saat itulah pemuda berbaju ungu itu berjalan mendekat, serunya, ternyata kau orang tua datang jauh lebih awal. Aku belum sampai dibikin mati gara-gara mendongkol, tentu saja datang lebih awal sahut kakek itu. Tiba-tiba dia menuding ke arah Suto Siau sambil serunya, kau tuangkan arak kemudian sambil menuding ke arah Hak Seng Tian, serunya lagi, kau pergi siapkan hidangan kepada Pek Seng Bu perintahnya pula. Kau pergi siapkan dua pasang sumpit dan cawan. Sedang kepada Seng Cun Hao katanya, kau pergi menggotong mayat itu dan buang keluar terakhir sambil menuding Leng Yir Hong, perintahnya, kau duduk di sini, temani lohu minum arak dalam waktu singkat. Dia sudah memberi perintah kepada lima orang pria yang ada dalam ruang perahu untuk melakukan tugas, ternyata dia memandang kelima orang pendekar kenamaan dari dunia perselatan ini bagaikan budak-budaknya. Biarpun Suto Siau sekalian merasa ngeri terhadap kehebatan kakek itu dan tidak berani bertindak sembarangan, namun mereka pun tidak sudi melakukan tugas yang biasanya mereka perintahkan kepada bawahan untuk melakukan. Hei kalian sudah tuli semua tiba-tiba terdengar Hang Loh Su mengumpas sambil menghentakan kakinya, memangnya kalian berani membangkang perintah dari Toa Koku, sudah ingin modar semua tanpa mengucapkan sepatah kata pun Suto Siau segera mengambil teko arak dari meja, sementara Hek Seng Tian dan Pek Seng Guh saling bertukar pandangan sekejap kemudian dengan kepala tertunduk pergi mengambil air teh panas. Mendadak Seng Chun Hao melompat bangun, teriaknya sambil busungkan dada, lebih baik kau bunuh saja diriku kenapa harus membunuh mutanya kakek itu. Sebab lebih gampang membunuhku, kalau suruh aku menjadi budakmu, HMMM. Lebih sulit daripada naik ke langit Seng Toa Nyo yang berada di sampingnya buru-buru menarik ujung bajunya, tapi pemuda itu berlagak seolah tidak merasa. Siapa sangka kakek berjubah ungu itu sama sekali tidak menjadi gusar, tiba-tiba dia menjongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, anak muda, punya semangat, silahkan duduk kembali Seng Chun Hao. Kau nampak tertegun, kelihatannya dia pun tidak mengira kalau kakek itu memiliki semangat pendekar yang mengegumkan, setelah termangu sesaat tiba-tiba dia berjalan mendekati mayat itu dan membuangnya keluar. Kakek berbaju ungu itu menatapnya beberapa saat, melihat urusan yang sampai mati pun sebenarnya tidak mau dilakukan, ternyata saat ini dilakukan tanpa disuruh, tidak kuasa lagi dia berseru sambil tertawa. Bocah muda, kau sangat menarik, bagus, bagus, gara-gara ucapan bagus inilah, di masa mendatang Seng Chun Hao memperoleh banyak manfaat yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Tiba-tiba terdengar Leng Net Hang tertawa seram, ujarnya, Ciam Poe minta aku menemani mu minum arat, ini merupakan satu kebanggaan bagiku, tapi Chai Hei merasa hidangan yang tersedia di sini kurang segar karena itu telah ku siapkan hidangan lain, bila Ciam Poe suka, silahkan ikut mencicipi kelihatannya. Dia menaruh rasa dendam karena kakek itu telah menempati kursinya, maka sambil berkata dia pun membuka keranjang bambunya sambil disodorkan ke hadapan kakek itu, pikirnya, HMMM, akan kulihat dengan care apakah si tua bangka yang sok gagah akan mengunyah makhluk-makhluk beracun ku begitu menerima keranjang bambu itu, tanpa dilihat sekejap pun tiba. Tiba kakek berjubah ungu itu menuangkan seluruh isi keranjang bambu tersebut ke atas kepala Leng Itong. Gerakan yang dialakukan sederhana sekali dan kelihatannya tidak terlalu cepat, namun Leng Itong sama sekali tidak mampu menghindar, diiringi teriakan keras tubuh berikut bangkunya seketika roboh terjungkal ke tanah. Sambil bertepuk tangan kakek berjubah ungu tertawa terbahak-bahak, teriaknya, Leng Itong wahai Leng Itong, itu namanya mencari penyakit buat diri sendiri, mungkin saja aku tidak berani mengusik gurumu, tapi bukan berarti orang lain tidak berani mengusiknya bagaimanapun Leng Itong adalah, seorang jago kawakan yang banyak pengalaman, kalau tadi dia menjerit keras lantaran kaget maka sekarang tanpa mengeluarkan sedikit suara pun perlahan-lahan menurunkan keranjang bambu dari atas kepalanya. Dari dalam keranjang bambu muncul dua ekor kalajengking berwarna merah api, yang seekor langsung menyengat wajahnya. Leng Itong sama sekali tidak bersuara, seekor demi seekor dia tangkapi kalajengking itu kemudian dilempar ke lantai. Saat itu sekujur tubuhnya bukan saja sudah mengandung racun jahat bahkan lebih beracun ketimbang kalajengking. Maupun laba-laba beracun itu, bukan saja makhluk beracun itu tidak mampu meracuninya sampai mati, sebaliknya justru binatang-binatang beracun itulah yang sekarat karena terkena racun tubuhnya. Begitu binatang itu dilempar ke lantai ternyata tidak seekor pun yang bisa bergerak lagi. Kalau tadi semua orang masih kegelian maka sekarang perasaan hati mereka betul-betul tercekat. Sambil mengebrak meja kakek berjubah ungu itu berseru, wah, betul-betul makhluk beracun, kemampuanmu sekarang tidak jauh berbeda dengan si tua bangka yang memelihara racun, tidak heran kalau kau berani pentang bacot di depan orang dan bersikap jumawa HMMM, lima racun mematikan tubuh, ibarat bayangan tubuh yang selalu mengintil, penghinaan yang kuterima hari ini pasti akan kubalas di kemudian hari, aku anjurkan kepadamu selanjutnya bersikap lah lebih hati-hati ancam lengnet hang dingin. Setiap patah katanya diucapkan dengan suara dingin bagai salju, membuat setiap orang yang mendengarkan ikut bergidi karena ngeri. Terdengar kakek berjubah ungu itu mengejek sambil tertawa keras, oh oh, jadi kau ingin menuntut balas jalan yang terbaik adalah bunuhlah aku manusia sileng sekarang juga HMMM, kau belum pantas bertarung melawanku, kalau ingin balas dendam panggil gurumu, tiba-tiba wajahnya sedikit merubah, dengan pusatkan perhatian dia seperti sedang mendengarkan sesuatu, kemudian dengan wajah berseri teriatnya, ah 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 ah, sudah datang, sudah datang, hei, anak muda, orang yang ditunggu telah datang, kenapa kau masih berada di sini Ananda toh tidak kenal macam apa Nona dari keluarga Un itu, kalau wajah tidak membawa jalan, kemana Ananda mesti menemukannya sahup pemuda berbaju ungu itu cepat. Satu ingatan segera melintas dalam benak Tia Tiong Tong, pikirnya, Nona dari keluarga Un. Jangan-jangan Un Taitai yang dimaksud tanpa kakek berjubah ungu itu menghentakkan kakinya berulang kali seraya mengumpat. Binatang, sungguh menjemukan, lalu kepada Leng Itong segera membentak, Lohu masih ada urusan lain yang lebih penting, tidak ada waktu lagi untuk ribut denganmu di antara kebasan baju dan bergoyangnya cahaya lentera, dalam waktu sekejap bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Leng Itong tertawa dingin, gumamnya, bagai bayangan yang mengintil tubuh, sampai mati pun tidak akan berhenti, hei, buat apa kau bergumam sendirian terdengar Lohu menegur sinis, mereka ayah beranak pun sudah pergi jauh, kau bicara untuk siapa sudah pergi Leng Itong menyeringai seram, HMMM, HMMM, tidak bakalan bisa kabur, sudah tahu siapakah orang itu siapa HMMM tertawa keras, serunya, sungguh menggelikan, ternyata siapakah dia pun tidak kau kenal, dia tidak lain adalah si Ruyung Gledek, jadi dialah Lui Pian Lojin, kakek Ruyung Gledek berubah hebat para smuka Leng Itong. Tetap sekali sekarang semua orang baru tahu kalau kakek berjubah ungu itu ternyata tidak lain adalah si Ruyung Gledek, diam-diam mereka bergidik. Tia Tiong Tong pun ikut berpikir, tidak aneh kalau kakek itu begitu jumawa, tapi ingatan lain segera melintas, pikirnya lebih jauh, aneh sekali jika orang yang dia tunggu benar-benar adalah Un Tai Tai, sebenarnya dia ingin menyusul ke sana untuk menonton keramaian, tapi persoalan di tempat ini pun cukup menarik perhatiannya. Setelah tertegun beberapa saat mendadak terdengar Leng Itong berseru sambil tertawa terkekeh, Ruyung Gledek, HMMM, HMMM, sekalipun Ruyung Gledek lantas kenapa? Belum tentu Ruyung Gledek sanggup mengunjungi Pulau Sieng Cuntu semau hati sendiri HMMM, memangnya kau sendiri bisa datang pergi semaunya sendiri di Pulau Sieng Cuntu Ejek Hang Losu sambil tertawa dingin. Kalau aku tidak sanggup, buat apa mesti banyak bicara. Hahaha, kau tidak khawatir ada angin kencang yang mengurungi lidahmu Hang Losu tertawa keras. Bila kau tidak percaya, terpaksa aku harus mohon diri lebih dulu siapa tahu belum sempat dia bangkit berdiri, Hang Losu telah membentak duluan, tunggu sebentar tunggu apalagi bukankah kita semua adalah orang sendiri ujar Hang Losu sambil terkekeh, dengan care apa sih kau bisa seringkali berkunjung ke Pulau Sieng Cuntu. Beritahu kepada kami bagaimana cara mulai Net Hang mendengus dingin. HMMM, aku tahu kalau kalian harus berkunjung ke Pulau Sieng Cuntu tapi tidak tahu bagaimana care masuknya, itulah sebabnya dengan senang hati aku datang kemari untuk memberi petunjuk, siapa tahu kalian tidak percaya dengan perkataanku, kelihatannya niat baikku hari ini bakal sia-sia sambil mendelik besar dan mengebrak meja teriak Hang Losu, siapa yang tidak percaya sambil menuding ke arah Heksentian tegurnya, hei bocah keparat, kau berani tak percaya? Heksentian tertegun, buru-buru jawabnya, aku, aku, percaya, percaya, Suto Siao, berarti kau yang tidak percaya bentak Hang Losu lagi. Ah, 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 mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan rasa percayaku atas urusan ini. Sahut Suto Siao tersenyum. Dengan wajah penuh senyuman Hang Losu kembali berpaling, katanya, nah, coba lihat, semua orang percaya kepadamu bukan? Kalau masih ada yang tidak percaya, biar aku manusia si Hang yang akan menjagalnya terlebih dulu. Leng Net Hang mendengarkan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menggelikan. Sungguh menggelikan kalau begitu tertawalah lebih dulu sebelum Leng Hang melanjutkan perkataanmu bila dia sedang membutuhkan bantuan seseorang, biar orang itu memakinya habis-habisan pun Hang Losu tetap akan berlagak seolah tidak ada urusan, menanti dia sudah tidak membutuhkan orang itu lagi, ketika memancung kepalanya pun dia tidak akan mengeritkan matanya. Kelihatannya Leng Net Hang dibuat kehabisan akal juga setelah berhadapan dengan seorang bulim Ciam Pue yang tidak punya malu macam Hang Losu, ujarnya kemudian, bukannya aku enggan memberitahukan caranya, tapi masalahnya tidak segampang itu jika Leng Hang punya syarat, silahkan saja dikatakan buru-buru Hang Losu membujuk. Kemudian sambil menarik muka, hardiknya, Hek Sentian, ayuh cepat tuangkan arak panas untuk Leng Tai Hiap terpaksa Hek Sentian harus menahan diri dengan menuangkan secaran arak. Buat apa kau tunduk kepada Kue Jek Leng It Hang? Hek Sentian terbatuk-batuk, ehm, uhu, uhu, sambil tertawa tergelak Leng Net Hang mengambil cawan itu, kemudian ujarnya, aku telah mengajak seseorang, asal ada orang ini menemani kita, bukan saja dapat langsung memasuki pulau Siam Chun bahkan bisa pula-pulang kembali dengan selamat. Kelihatannya Hang Losu sudah tidak kuasa menahan diri lagi, serunya sambil tertawa terkekeh, bagus sekali. Bagus sekali rupanya orang itu benar-benar mestikah hidup, di mana dia sekarang? Tolong bawalah kemari sambil berkata ia sudah bangkit berdiri. Aku telah menyembunyikannya secara baik-baik, jadi kau cari pun tidak bakalan ketemu sambil tertawa Kering Hang Losu kembali menempati bangkunya, katanya kemudian, kalau saudara Leng tidak membawanya kemari, siapa yang berani pergi mencarinya? Tapi, sebenarnya siapakah orang itu? Rasanya tidak keberatan bukan untuk menyebut dulu namanya Im Cheng, murid perguruan Taiki Bun Hang Losu tertegun, mendadak pujinya sambil bertepuk tangan, bagus, bagus sekali kalau orang lain tidak tahu, semestinya kau tahu bukan, asal ada dia maka perjalanan kita ke Pulau Siang Chun Chu akan jauh lebih aman dan lancar ketimbang kita cari hu pelindung tubuh dari Tio Taisei. Hahaha, betul, orang ini memang ibarat hu pelindung tubuh, sekalipun ratu matahari keji dan tega, tidak urung dia pun akan kebingungan setelah menjumpai dia, ah 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 tidak benar, tidak benar, lebih cocok dibilang kalau ingin mengebuk anjing pun harus melihat pemiliknya lebih dulu, makin bicara dia merasa perkataannya semakin membanggakan sehingga akhirnya gelap tertawanya pun semakin bertambah nyaring. Tapi kecuali dia seorang, siapapun tidak mampu ikut tertawa, mereka hanya berpikir dengan keheranan, aneh, kenapa Im Cheng bisa memiliki kegunaan sebesar itu? Mana mungkin bisa dijadikan hu pelindung tubuh di antara sekian orang, perasaan tercengang tiap Tiong Tong terhitung paling besar, dari pembicaraan yang berlangsung, kendatipun dia pun bisa menduga kalau antara perguruan Tai Ki Bun dengan Pulau Siang Chun Tu pasti terjalin hubungan khusus, tapi selama ini perguruan Tai Ki Bun hidup mengasingkan diri jauh di luar perbatasan, sementara Pulau Siang Chun Tu hidup di sepanjang pesisir pantai, boleh dibilang kedua kelompok ini terpisah jauh sekali, dari mana datangnya hubungan itu? Satu hal yang sangat membingungkan, Apalagi kalau didengar dari perkataan Hang Lo Su, tampaknya pemilik Pulau Siang Chun Tu tidak bakalan mencelakai Hang Lo Su sekalian setelah bertemu dengan Im Cheng, hal ini semakin membuktikan kalau hubungan kedua kelompok ini pasti akrab sekali. Dalam semalaman, ada begitu banyak rahasia besar yang didengar Tiak Tiong Tong, tapi setelah mendengar semua rahasia itu, bukannya masalah bertambah jelas, dia merasa makin kebingungan dan bodoh. Pikirannya jadi kalut, pelbagai persoalan serasa berkecamuk dalam benaknya, pembicaraan yang kemudian terjadi antara Hang Lo Su dengan Lengget Hang pun terabaikan dengan begitu saja, jangan lagi mengerti artinya, mendengar sekecap pun tidak. Tiba-tiba terdengar Hang Lo Su berseru sambil tertawa aneh, aku akan mengawalkan semua syarat yang kau ajukan, sekarang Im Cheng bisa diajak kemari bukan kini Tiak Tiong Tong baru tahu, rupanya pembicaraan yang barusan berlangsung hanya mempersoalkan pertukaran syarat. Terdengar Lengget Hang sedang bertanya, apakah ucapanmu sebagai seorang bulim kiam puai bisa dipercaya soal itu mah tidak usah khawatir sahut Hang Lo Su, ayo cepat. Cepat Lengget Hang segera tertawa terkekeh. Hahaha, kalau menginginkan kehadiran Im Cheng mah gampang sekali. Katanya. Sambil berkata dia mengayunkan tangannya, sebuah mercon pun meluncur keluar dan meledak di angkasa. Begitu bunga api memancar keempat penjuru, perhatian semua orang pun sama-sama dialihkan ke pintu perahu. Siapa tahu biarpun setengah perminum teh sudah lewat pun tidak nampak munculnya sesosok bayangan manusia pun. Habis sudah kesabaran Hang Lo Su, tegurnya dengan kening berkerut, bagaimana sudah hampir, sudah hampir, sahut Lengget Hang sambil tertawa kering. Kembali beberapa saat sudah lewat, perasaan tidak sabar kini muncul di atas wajahnya, sambil bangkit berdiri gumamnya. Apa yang telah terjadi? Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan kau hanya sedang mengibul jengek Hang Lo Su sambil tertawa dingin. Lengget Hang sama sekali tidak menjawab, mendadak dengan wajah berubah teriaknya, celaka. Pasti telah terjadi perubahan, aku harus pergi memeriksanya sambil berseru dengan cepat dia melompat keluar dari ruang perahu. Mau kabur rejek Hang Lo Su sambil tertawa dingin, jangan harap, hari ini aku Hang Lo Su akan menempel terus di belakangmu bagaikan bayangan tubuh saja, dia segera mengintil di belakang Lengget Hang. Tia Tiong Tong sendiri pun diam-diam merasa panik, dia cukup mengetahui kemampuan kerja Sim Simpek dan tidak mungkin manusia licik itu melakukan kesalahan fatal. Kalau sekarang dia tidak muncul tepat waktu berarti telah terjadi perubahan di luar dugaan, tapi baik buruknya perubahan itu susah untuk diramalkan. Dalam pada itu Hang Lo Su, Lengget Hang dan Sutosiau sekalian satu per satu telah melompat naik ke daratan. Dalam waktu singkat susah terlihat ilmu meringankan tubuh siapa yang paling tangguh di antara sekian jago, kecuali Hang Lo Su, ternyata ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Leng Itong terhitung paling tinggi. Seng Chun Hao meski hebat dalam ilmu pedang, dasar kepandaian silatnya pun cukup mengagumkan, karena ilmu meringankan tubuh bukan ilmu andalannya, lompatannya kali ini nyaris tidak bisa menghantarnya naik ke daratan. Tia Tiong Tong harus menunggu sampai semua orang sudah mencapai daratan, dia baru secara diam-diam mengikuti dari belakang, tapi dia yakin ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya meski belum dapat melampaui kemampuan Hang Lo Su, paling tidak selisihnya pun tidak banyak. Pada saat itulah, di tengah hembusan angin malam lama-lama terdengar suara bentakan nyaring diikuti suara pertarungan dan teriakan wanita yang amat keras, bukan saja Hang Lo Su sekalian dapat mendengarnya, Tia Tiong Tong pun dapat mendengarnya dengan jelas sekali. Leng Net Hang segera mempercepat langkahnya, dalam belasan lompatan kemudian dia sudah saksikan ada segerombol bayangan manusia sedang mengepung kereta kudanya rapat-rapat. Bayangan tubuh si Ruyung geledek ayah dan anak kelihatan paling mencolok, di samping mereka berdiri pula enam, tujuh orang wanita berkeiudung yang berdiri tidak bergerak di sana bagaikan sukma gentayangan. Im Cheng yang semula tidak sadarkan diri kini sudah turun dari keretanya, sementara Sim Sin Pek yang bertugas menjaga Im Cheng, saat ini justru sedang berlutut di hadapan Im Cheng. Tampaknya Leng Net Hang tidak menyangka kalau persoalan dapat berubah jadi begitu rupa, sementara Hang Lo Su pun nampak sangat terkejut, tanyanya, apa yang telah terjadi dari mana aku tahu sahut Leng It Hang? Kalau begitu pergilah melakukan penyelidikan, aku akan menunggumu diperau kau saja yang melakukan penyelidikan seru Leng It Hang. Sambil tertawa dingin, aku akan menunggumu diperau siapapun di antara kedua orang itu tidak ada yang berani maju, bahkan mereka bersiap sedia melarikan diri. Tiba-tiba terdengar Louis Pian Lo Jin, kakek Ruyung Gledek, membentaknya Ring, kalau sudah datang, kalian tidak usah balik lagi bukan saja orang tua ini seolah memiliki sepasang metu di punggungnya, ketajaman pendengarannya betul-betul mengagumkan. Hang Lo Su serkleng Net Hang saling bertukar pandangan sekejap, akhirnya sambil keraskan kulit kepala mereka pun berjalan menghampiri. Terlihat Im Cheng menuding wajah Sim Sim Pek sambil mencaci makinya habis-habisan, sementara Sim Sim Pek hanya berlutut sambil menundukkan kepalanya dan bergumam berulang kali, hamba tidak tahu apa-apa, hamba hanya menjalankan perintah HMM, selama ini aku menganggap dirimu bagaikan saudara sendiri, sekalipun kau sedang menjalankan perintah pun tidak seharusnya berbuat begini, coba kalau bukan para Hu Jing itu keburu datang, mungkin nyawaku sudah melayang di tanganmu saat ini rupanya Sim Sim Pek yang harus menunggu lama pada akhirnya tidak mampu menahan sabar lagi sehingga dia putuskan untuk turun dari kereta sambil melihat keadaan, dia percaya di tengah malam buta begini tidak mungkin jejaknya akan ketahuan orang. Pada saat itulah secara kebetulan Untai Tai bersama rombongan wanita suci itu lewat di sana, sudah sejak lama Untai Tai mengetahui akan kelicikan Sim Sim Pek, menyaksikan gerak-geriknya yang mencurigakan, dia segera tahu kalau orang itu tentu sedang menjalankan sebuah rencana busuk. Begitu melihat kemunculan kawanan wanita suci bercadar hitam, Sim Sim Pek ketakutan setengah mati hingga lemas kakinya, cepat-cepat dia lari balik ke dalam ruang kereta sambil berharap kawanan wanita itu lupakan dirinya. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau Untai Tai menjadi salah satu dari kawanan wanita berkerudung hitam, baru saja dia menutup pintu kereta, tahu-tahu pintu kembali dibuka orang kemudian seseorang menyerapnya keluar. Begitu tahu siapa yang berada dalam kereta, Untai Tai terkejut sekali, cepat dia menotok bebas jalan darah di tubuh Im Cheng. Begitu mendusin dari mabuknya, Im Cheng sendiri pun tidak menyangka kalau wanita berkerudung yang menyelamatkan jiwanya adalah Untai Tai, dia pun turun dari kereta dan mulai mencaci maki Sim Sim Pek habis-habisan. Kebetulan waktu itu Louis Pian ayah beranak sedang lewat di sana, mereka pun segera menyusul ke tempat kejadian. Begitu Untai Tai menyaksikan kemunculan kakek berjubah ungu itu, kontan dia ketakutan setengah mati dan tidak berani bersuara lagi. Masih untung cuaca waktu itu masih gelap bulitas sehingga sulit bagi siapapun untuk mengenalinya. Leng It Hong sendiri pun khawatir kalau sampai Im Cheng mengetahui kehadirannya, tanpa bergerak dia berdiri di belakang Hang Lo Su, bukan berarti dia takut kepada Im Cheng, yang dikhawatirkan justru kawanan wanita berkerudung anak buah ratu matahari. Sudah barang tentu Suto Siao semakin tidak berani tampil diri, dia bersembunyi di belakang Leng It Hong, Hek Seng Tian bersembunyi di belakang Suto Siao sementara Pek Seng Bu bersembunyi di belakang Hek Seng Tian. Dasar kawanan manusia tidak berguna umpat Seng Tuan Yeo seolah menggerutu, tapi dia sendiri pun tidak berani tampil ke depan sebaliknya malah bersembunyi di belakang Pek Seng Bu tanpa bergerak. Menyaksikan kesemuanya ini, Seng Chun Hau hanya bisa menghela nafas panjang, dia pun membalikan tubuh sambil membuang muka, sebagai seorang pendekar dia malu menyaksikan sikap asor dari rekan-rekannya. Dengan demikian, sekalipun Im Cheng berpaling ke arah mereka, maka yang terlihat olehnya hanya Hang Lo Su seorang, apalagi saat itu dia sedang diliputi perasaan gusar yang meluap, di dalam pandangannya kecuali Sim Sim Pek seorang, boleh dibilang dia tidak melihat siapapun. Un Tai Tai sendiri pun merasa amat sedih bercampur girang, sedih karena meski Seng kekasih ada di depan Matsu, namun mereka tidak bisa saling mengenal, girang karena kekasihnya terbebas dari pelbagai masalah. Tiba-tiba terdengar Louis Pian Lo Jin membentak nyaring, anak muda, sudah habis makian bu apa urusannya dengan dirimu sahut Im Cheng sambil melotot gusar. Dasar bocah ingusan, berani amat kau bersikap kurang ajar, sudah tahu siapakah aku HMM, anak murid perguruan Tai Ki Bun tidak pernah takut menghadapi siapapun sahut Im Cheng lantang. Soto Siow sekalian diam-diam kegirangan setelah menyaksikan pemuda itu berani bersikap kurang ajar terhadap. Louis Pian Lo Jin, mereka sangka kali ini Im Cheng pasti akan dihajar habis-habisan. Siapa tahu tak Louis Pian Lo Jin memang aneh sekali, dia paling suka menghadapi pemuda bersemangat macam begini, bukannya gusar dia malah memuji sambil tertawa, ternyata anak murid perguruan Tai Ki Bun memang bersemangat dan tulangnya terbukti keras sekali. Bagus kalau sudah tahu Louis Pian Lo Jin tertawa tergelak, kembali ujarnya, Lohu hanya ingin berbicara beberapa patah kata dengan beberapa orang Hujin yang barusan menolongmu, apabila kau belum selesai memaki, teruskan saja, teruskan saja, tidak ada salahnya Lohu akan menunggu sejenak lagi Im Cheng melirik kawanan wanita bercadar itu sekejap, perkataan itu justru membuatnya merasa sungkan, maka katanya cepat, bila kalian ingin berbicara di sini, baiklah. Biar aku berpindah tempat dan melanjutkan makianku di tempat lain wataknya memang tidak jauh berbeda dengan watak Sen Chun Hao, tunduk pada kera lunak daripada kera kekerasan. kontan Louis Pian Lo Jin tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus sekali anak muda, kemudian sambil menjurah ke arah kawanan wanita bercadar itu, sapanya, apakah belakangan ini Jit Ho Hujin dalam keadaan sehat wanita bercadar yang berdiri di tengah segera menjawab, kau sendiri pun tetap tegap dan sehat, tentu saja Jit Ho Hujin selalu sehat walah via Cheng Li, Cheng Li, Louis Pian Lo Jin manggut-manggut, di mana Untai Tai berada pertanyaan yang diajukan sangat mendadak ini seketika membuat sebagian orang yang hadir di situ terperanjat, bahkan Im Cheng yang sudah siap membopong tubuh Sim Sin Pek pun seketika menghentikan langkahnya. Siapa itu Untai Tai tanya perempuan bercadar itu dingin. Sekali lagi Louis Pian Lo Jin tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian tidak usah mengelabui Lohu lagi, sejak keluar meninggalkan kuil Sio Lin, jejak Untai Tai ikut lenyap tidak berbekas, kalau bukan sudah bergabung dengan kalian, mana mungkin Lohu gagal menemukannya belum tentu begitu. Sambil mengelus jenggotnya kembali Louis Pian Lo Jin tersenyum, ujarnya, bila Untai Tai tidak ikut bergabung dengan kalian, Lohu bersedia pertaruhkan kulit wajahku ini bila kau berkeinginan, dengan memenggal batok kepala sendiri, kami semua tidak bakalan mencegah tukas perempuan itu cepat. Tiba-tiba Louis Pian Lo Jin menghentikan gelap tertawanya, dengan gusar dia berseru, jadi kau tidak mau mengakui juga, memangnya kalian ingin Lohu, kalau kau bersikeras menuduh Untai Tai ikut bergabung dengan kami, kenapa tidak tunjuk hidung saja tukas perempuan itu semakin ketus, tapi kalau sampai gagal, HMMM. HMMM perempuan berbaju hitam lainnya segera menimpali, kalau kau sampai salah tunjuk orang, aku khawatir hubunganmu dengan Jit Ho di masa mendatang makal tidak lancar nada suaranya dingin lagi hambar, tidak jauh berbeda dengan nada bicara rekannya. Louis Pian Lo Jin tertegun, dia mencoba perhatikan kawanan wanita itu, tapi ketujuh orang perempuan bercadar itu nyaris berdendan sama, dari ujung kepala hingga ujung kaki boleh dibilang semuanya terbalut di balik kain hitam. Bukan hanya dandanannya sama, perawakan tubuh ketujuh orang wanita itu pun hampir berimbang. Terdengar perempuan yang ada di sisi kiri bertanya, akukah Untai Tai menyusul kemudian wanita di sampingnya melanjutkan, akukah Untai Tai satu per satu ketujuh orang wanita itu mengajukan pertanyaan yang sama, nada suara mereka nyaris tidak jauh berbeda. Coba kalau mereka bertujuh tidak bergerak, siapapun tidak akan mampu menunjukkan perbedaan di antara mereka. Sepanjang hidupnya sudah begitu banyak masalah pelik yang pernah dihadapi Louis Pian Lo Jin, namun belum pernah dibuat serba salah seperti hari ini, untuk sesaat dia hanya bisa berdiri terbelalak tanpa mampu mengucapkan sepatah katapun. Dalam pada itu Tia Tiong Tong telah berputar satu lingkaran dan menyembunyikan diri di belakang kereta kuda itu. Dia sendiri meski yakin kalau salah satu di antara ketujuh wanita bercadar itu adalah Untai Tai, namun dia pun merasa tidak berdaya untuk tunjuk hidung, siapa di antara mereka adalah orang yang dimaksud. Bukan hanya dia, bahkan termasuk Im Cheng dan Suto Xiao pun tidak mampu membedakannya. Terdengar perempuan bercadar itu berkata lagi, bila kau merasa tidak mampu untuk tunjuk hidung, lebih baik jangan mencari masalah lagi soal ini, soal ini, Louis Pian Lo Jin cemas bercampur gusar. Mendadak dengan sekali lompat sim-simpek menyembah di hadapannya sambil berteriak keras, bila hamba sanggup menunjukkan di mana Untai Tai bersembunyi, apapula yang hendak Chiampo'e lakukan lohu saja tidak mampu mengenali, apalagi kau seorang gocah busuk yang tidak tahu diri bentak Louis Pian Lo Jin gusar, baik, bila kau dapat mengenali, lohu jamin keselamatanmu hari ini. Sungguh dengan jengkel Louis Pian Lo Jin menendangnya hingga jatuh berguling, umpatnya penuh amarah, apa itu sungguh atau palsu, setiap perkataan lohu ibarat larinya seribu ekor kuda, mau dikejar pun tidak mungkin biarpun kena di depak keras, sim-simpek justru memperlihatkan wajah kegirangan, serunya, hamba tidak bermaksud mengatakan kalau ketajaman mataku jauh melebih kau orang tua, kebetulan saja barusan tanpa sengaja Untai Tai telah memperlihatkan jejaknya. Kalau ingin dilaporkan cepat katakan kecuali Untai Tai, tidak seorang pun yang bakal mengenali hamba, terlebih mengenali Im, Im Tai Hiap, tapi ada seorang hujin berbaju hitam yang langsung menyebutkan nama hamba serta Im Tai Hiap. Begitu bertemu kami, saat itu juga hamba segera menduga siapa gerangan hujin itu sekalipun saat itu kau dapat menduga, bukan berarti sekarang kau masih bisa mengenalinya kembali sim-simpek segera tertawa. Ketika hujin itu menarik tangan hamba tadi, secara diam-diam hamba telah meninggalkan tanda rahasia di tangannya, tanda itu ketinggalkan tanpa dia sadari. Ketika mendengar perkataan itu, tanpa sadar perempuan bercadar nomor dua dari sebelah kanan segera menarik tangannya dan menyembunyikan di balik saku. Sim-simpek yang menyaksikan hal tersebut kontan berteriak keras, dialah orangnya baru selesai dia berteriak, Louis Pian Lojin sudah menerjang kehadapan perempuan itu dengan kecepatan tinggi, bentaknya, yaa, kau lah orangnya. Untai-tai, apakah kau masih ingin kabur terlihat wanita berbaju hitam itu berdiri dengan tubuh gemetar keras? Terdengar sim-simpek berseru sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha, untai-tai, siapa suruh kau menarik tanganmu sambil disembunyikan di balik saku, padahal di tanganmu itu sama sekali tidak ada tanda apa-apa. Tia Tiong Tong merasa terkejut, keheranan bercampur rasa sayang, terkejut dan heran karena dia tidak tahu kenapa orang tua itu begitu getol mencari untai-tai, merasa sayang. Karena manusia secerdik sim-simpek kenapa perbuatannya justru licik dan berhati busuk. Tampak perempuan berbaju hitam itu menghentakkan kakinya berulang kali sambil berteriak keras, mau kenali aku atau tidak, aku tidak ambil peduli, pokoknya sampai mati pun aku tidak bakalan mengikuti dirimu sambil berkata dia tanggalkan kain cadar dari wajahnya, maka muncullah seraut wajah yang meski cantik namun kelihatan sangat burung. Begitu menyaksikan wajah perempuan itu, tanpa terasa sekujur tubuh Im Cheng gemetar keras. Kembali Louis Pian Lojin tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kini lohu telah berhasil mengenalimu, bagaimanapun juga kau harus pergi bersamaku kenapa tiba-tiba perempuan bercadar yang berdiri di paling tengah menegur dingin. Karena dia sudah terikat janji dengan lohu dia sudah mati satu kali tukas perempuan itu cepat, berarti semua perjanjian di masa hidupnya yang lampau tidak perlu dipenuhi lagi kemudian setelah tertawa dingin lanjutnya. Sebab orang yang sudah mati tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun. Hahaha, betul, kalau ingin menjadi anak buahnya Ratu Matahari, dia memang wajib mati satu kali kata Louis Pian Lojin sambil tertawa tergelak, tapi khusus baginya, biar sudah mati pun perjanjian ini masih tetap berlaku. Kenapa? Sebab perjanjian yang kami sepakati adalah menyerahkan tubuhnya kepada lohu, sekalipun tidak disebut dalam kondisi hidup atau mati, tapi yang pasti biar hidup atau mati, tubuh itu tetap menjadi miliku satu pernyataan yang sangat lihai, kawanan wanita bercadar itu pun tidak sanggup berkata-kata lagi, sebab dalam hal ini biar orang mati pun masih tetap dapat melakukannya. Untai Taii memandang sekeliling tempat itu sekejap, dua baris air mati segera jatuh bercucuran. Tiba-tiba terdengar Im Cheng membentak keras, sambil tampil ke depan teriaknya, bagaimanapun juga kau masih terhitung seorang bulim Ciam Poe, kenapa perbuatanmu justru begitu memalukan, menganiaya kaum wanita lemah. HMMM. Sekalipun orang lain enggan mencampuri, hari ini aku orang si Im tetap akan mengurusi hal ini sekali lagi untai-tai gemetaran keras, pancaran sinar girang muncul dari balik matanya. Ternyata Im Cheng masih begitu menaruh perhatian terhadapnya, sekalipun benar-benar harus mati, kini gak akan menerimanya dengan rela. Dengan mata melotot Louis Pian Lojin mengawasi wajah Im Cheng beberapa saat, tiba-tiba sambil bertepuk tangan dan tertawa keras serunya, betul, betul, ternyata kau orangnya. Kenapa tidak ku kenali sejak tadi? Kenapa tidak dikenali Im Cheng tertegun? Nggak coba lo saja perkataanmu itu loh pernah selamatkan nyawamu, kenapa kau malah bersikap begitu kurang ajar kepadaku? Rupanya dia sudah mengenali kalau pemuda itu tidak lain adalah anak muda yang dia hantar masuk ke dalam kuil Xiao Lim. Kau pernah selamatkan nyawaku? Tanya Im Cheng tetap tidak habis mengerti. Kalau bukan loh, mana mungkin kau bisa memasuki kuil Xiao Lim si ye? Tapi, tapi dia, Im Cheng merasa terkejut bercampur ragu. Justru lantaran ingin selamatkan nyawamu, maka dia serahkan tubuhnya untuk lohu selalui Pian Lojin cepat, bocah goblok. Masa sampai sekarang pun kau masih belum tahu Im Cheng berdiri dengan tubuh gemetar keras, dengan wajah tertegun dia mundur sempoyongan beberapa langkah ke belakang. Hei anak muda, kemari kau kembali Lui Pian Lojin menggapai ke arah pemuda berbaju ungu. Sambil tertawa getir pemuda berbaju ungu itu maju mendekat. Berdiri di samping nona Un kembali perintah Lui Pian Lojin. Sambil mendaham berulang kali pemuda berbaju ungu itu berjalan ke depan dan berdiri di sisi perempuanku. Dalam pada itu Un Tai Tai hanya berdiri termangu sambil mengawasi wajah Im Cheng, terhadap urusan lain tampaknya dia tidak menggubris maupun ambil peduli. Dengan sorot matanya yang tajam Lui Pian Lojin memperhatikan putranya sekejap, lalu memperhatikan pula wajah Un Tai Tai, setelah itu sambil tertawa tergelak serunya, Bagus! Bagus! Benar-benar sepasang muda-mudi yang serasi, yang laki tampan yang wanita cantik lagi cerdas, lain waktu kalian pasti akan melahirkan cucu hebat untuk lohu, Hahaha! Hahaha! Bagus! Sungguh bagus! Saat itulah Un Tai Tai baru tersentak sadar dari lamunannya, mendengar ucapan tersebut, Serunya keheranan, Apa? Cucu putra yang kau lahirkan bersama anakku bukankah cucuku? Cucu dalam serului Pian Lojin cepat, kuatir orang lain tidak paham, kembali dia menjelaskan secara terperinci. Tampaknya penjelasan ini sama sekali di luar dugaan Un Tai Tai, kembali ujarnya tergagap, Jadi kau, kau ingin aku bersama putramu, dengan wajah penuh rasa bangga Lui Pian Lojin berkata lagi, Selama hidup lohu selalu malang melintang tanpa tandingan, kalau cucuku tidak hebat, bukankah hal ini akan menjadi satu penyesalan? Oleh sebab itu lohu mesti mendapatkan menantu pilihan, setelah tertawa tergelap berulang kali, terusnya, setelah mencari kesana kemari, akhirnya ku temukan dirimu. Lohu sudah cukup lama mengamati sifat manusia, lohu tahu bila memperoleh wanita goblok maka putranya pasti goblok, kalau mendapat wanita cerdik pasti akan melahirkan putra cerdik, teori ini tidak bakal berubah dari dulu hingga nanti. Sekarang lohu telah memperoleh menantu cantik lagi cerdik macam kau, dapat dipastikan seorang cucu hebat pasti akan bergabung dalam keluarga kami, hahaha, coba lihat, putraku ganteng, gagah, buan bucoang kai, bukankah merupakan pasangan serasi denganmu? Makin bicara orang tua itu merasa semakin bangga, sebaliknya pemuda berbaju ungu itu hanya bisa berdiri sambil tertawa getir, sementara batuknya pun makin bertambah keras. Hang lohu ikut terkekeh, serunya, bagus, bagus, sungguh bagus. Nona Un, kenapa tidak segera berlutut dan memanggil loya kepadanya saat itu Im Cheng sudah tidak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba teriaknya keras, kentut. Bocah bodoh, minggir kau Untai-tai itu milikku, apapun yang terjadi aku tidak akan biarkan dia kawin dengan anak busukmu entah apa sebabnya, bahkan Im Cheng sendiri pun tidak paham, kenapa dia bisa mengucapkan kata-kata semacam itu, tapi bagi pendengaran Untai-tai, ucapan tersebut nyaris membuatnya jatuh pingsan, semaput gara-gara kegirangan. Bocah goblok umpat Louis Pian Lojin dengan kening berkerut kencang, berkerut saking gusarnya, kau tahu siapakah lohu. Kurang ajar kepada kumah masih mendingan, kau berani memaki putraku kalau berani lantas kenapa keparat teriak Louis Pian Lojin naik pitam, hei bocah muda, cepat kasih pelajaran kepada si burung dogol itu rupanya panggil bocah muda tanpa embel yang lain dimaksudkan untuk memanggil putranya. Tapi, tapi, kelihatan sekali pemuda berbaju ungu itu agak keberatan. Tapi kenapa kembali Louis Pian Lojin membentak, memangnya kau ingin menjadi anak tidak berbakti. Ayuh cepat, mengingat bocah goblok itu punya keberanian, jangan kau lukai nyawanya. Baik, akhirnya pemuda berbaju ungu itu menghela nafas. Siapa tahu Im Cheng bertindak jauh lebih cepat, tidak menunggu sampai dia menyelesaikan perkataannya, sebuah pukulan telah dilontarkan ke depan. Terdengar Hang Lo Su segera berteriak aneh, ei keparat, kenapa pukulan Xiao Lin Kun yang kau gunakan baru selesai dia bicara, Im Cheng telah melepaskan lima buah pukulan berantai, karena itu kembali teriaknya, Hiatit, coba lihat, bocah dungu itu menyerang sungguhan, memangnya kau ingin digebuk. Ayuh cepat dibalas menggunakan kesempatan itu, perempuan bercadar yang ada di tengah segera berbisik di sisi telinga untai-tai, kami akan berusaha menahan kakek itu, gunakan kesempatan nanti untuk kabur dari sini, tapi kemana aku pergi tanya untai-tai dengan kepala tertunduk. Perempuan berbaju hitam itu segera menyusupkan sebuah peluit tembaga ke tangannya sambil berbisik, tiuplah peluit itu begitu tiba di pesisir, akan muncul perahu yang akan menjemputmu, asal sudah tiba di Pulau Siang Chunto, kau tidak perlu khawatir lagi terhadap siapapun. Kemudian dia yang menggapai sambil memberi tanda, ke enam orang wanita berbaju hitam itu serintak bergerak ke depan dan mengepung Louis Pian Lojin rapat-rapat, gerakan tubuh mereka cepat bagaikan sambaran kilat. Mau apa kalian berenam bentak Louis Pian Lojin Gusar? Mau memaksamu agar tidak mampu meloloskan diri sahut perempuan bercadar itu cepat? Dengan gerakan cepat ke enam orang itu berputar tiada hentinya, tiba-tiba setiap orang melepaskan satu pukulan, langsung menghantam bahu kakek itu. Minggir bentak Louis Pian Lojin Gusar, selama hidup puluhu tidak sudi bertarung melawan kaum wanita tidak sudi pun tetap harus melayani kami enam orang secara berantai melancarkan serangan secara bertubi-tubi, kerjasama mereka selain erat pun gerak serangannya aneh, membuat siapapun jangan harap bisa loloskan diri secara gampang. Sekalipun Louis Pian Lojin termasuk jagoan tangguh, tidak urung dia terjerumus juga dalam kepungan yang rapat, biarpun dia mencak-mencak kegusaran, untuk sesaat jangan harap bisa loloskan diri dengan mudah. Untai Tai mulai bergeser menjauhi tempat itu, namun sepasang matanya serasa melekat di tubuh Im Cheng, sama sekali tidak sanggup berpindah dari situ. Waktu itu Im Cheng menyerang semakin gencar, pukulan demi pukulan dilontarkan ke tubuh pemuda berbaju ungu itu bagai titiran hujan badai, sementara pemuda berbaju ungu itu seolah tidak berdaya melancarkan serangan balasan, tapi seperti juga dia memang sama sekali tidak berhasrat untuk melayani pertarungan itu. Untai Tai tidak ingin pergi dari situ, namun tidak bisa tidak harus pergi, baru saja dia dekat hendak beranjak dari sana, mendadak matanya menangkap wajah Hang Losu yang sedang memandang ke arahnya sambil tertawa licik. Bersamaan waktu dia pun menyaksikan Leng Net Hang dan Sutosyao yang berdiri di belakang Hang Losu, perasaan hatinya makin tercekat, pikirnya, kalau aku pergi sekarang, bukankah diriku akan terjatuh ke cengkeraman setan mereka maka dia lebih suka ditawan Louis Pian Lojin ketimbang terjatuh ke tangan kelompok manusia busuk itu, karena itu langkahnya seketika terhenti. Saat ini keadaannya boleh dibilang maju salah mundur pun salah. Tiba-tiba terdengar pemuda berbaju ungu itu berbisik. Kereta kuda itu kosong tergerak hati untai-tai, sebelum dia sempat bertanya Im Cheng sudah membentak guluan, kalau kosong ada apa sambil berkelit dari pukulan, kembali pemuda berbaju ungu itu berbisik, kalau kosong berarti bisa dinaiki, kalau bisa dinaiki berarti bisa digunakan untuk kabur jangan harap kau bisa kabur seru Im Cheng gusar. Pemuda itu mendongkol bercampur geli, untunglah untai-tai segera datang sambil berbisik, dia suruh kau yang naik ke dalam kereta dan kabur Im Cheng sama sekali tidak menghentikan serangannya, kembali ujarnya penuh amarah, kenapa aku harus kabur paling tidak kau toh bisa mengajak nona un untuk melarikan diri dari sini bukan kata pemuda berbaju ungu itu sambil menghela nafas. Sekarang Im Cheng baru tertegun dibuatnya, apa, apa kau bilang pemuda bodoh? Kau benar-benar pemuda bodoh kata pemuda berbaju ungu itu sambil menghela nafas lagi, kalian berdua bisa kabur dari sini sementara biar aku yang menghadang kepergian para pengejar, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di sini HMMM. Masa begitu baik hatimu untai-tai cantik bakbida dari dari kai yang an, jangan kak sangka aku tidak terpikat olehnya, kalau kau masih juga tidak pergi, bisa jadi aku benar-benar akan mengawininya menjadi biniku segoblok apapun. Dan saat ini Im Cheng sudah merasakan juga niat baik dari pemuda itu, timbul perasaan terima kasih di hati kecilnya, tapi di luaran kembali bentaknya, bocah keparat, kau, baik, anggap saja aku memang keparat. Sudahlah, sekarang bisa naik ke dalam kereta untai-tai tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi, sambil tertawa cekikikan dia menyelingap masuk ke dalam ruang kereta. Akhirnya Im Cheng menghentikan serangannya, tapi, tidak menantidak menyelesaikan perkataannya mendadak pemuda berbaju ungu itu mengayunkan tangannya, tidak jelas apa yang dilakukan, tahu-tahu dia sudah cengkeram urat nadi. Im Cheng dan mendorong tubuhnya ke dalam kereta kuda, kemudian sambil berpekek nyaring dia sentil perut kuda-kuda itu. Diikuti suara ringkikan panjang, kuda-kuda itu pun berlarian kencang meninggalkan tempat itu. Dengan bergeraknya seng kereta, Tia Tiong Tong yang bersembunyi di belakang kereta pun tidak bisa menyembunyikan diri lagi, tapi dia enggan munculkan diri dalam situasi dan keadaan seperti ini, terpaksa sambil tetap membonceng di belakang ruang kereta, dia ikut berlalu pula dari tempat itu. Bersamaan dengan bergemanya suara ringkikan kuda, pemuda berbaju ungu itu telah menyelingap kehadapan Hang Lo Su dan Lenget Hang sekalian sambil merentangkan sepasang tangannya lebar-lebar, tegurnya sambil tersenyum, Apakah kalian masih kenal aku? Tentu saja masih, sahut Hang Lo Su, kenapa kau justru membiarkan kereta kuda itu berlalu, sambil mengebaskan ujung bajunya, dia siap melakukan pengejaran. Hek Seng Tian, Pek Seng Bu maupun Suto Siau sering tak ikut menggerakan tubuhnya untuk melakukan pengejaran. Siapa tahu, biarpun usia pemuda berbaju ungu itu masih sangat muda ternyata kungfunya sangat hebat, kemanapun Hang Lo Su bergerak, tubuhnya selalu bergerak lebih cepat untuk menghalangi jalan perginya, sementara dengan sorot metu yang tajam dia melotot ke arah Suto Siau sekalian sambil berseru. Kalian belum menjawab pertanyaanku, jangan pergi dulu ke angkeran dan keperkasaan pemuda itu seketika membuat Suto Siau sekalian tidak berani berkutik. Mereka benar-benar tercekat hatinya. Sambil menahan rasa gusar, buru-buru sahut Hang Lo Su, kau adalah putera Lui Pian Lo Jin, masa aku tidak mengenalinya pemuda berbaju ungu itu tertawa. Tidak berani, tidak berani, katanya, kemudian sambil menuding ke arah Suto Siau sekalian lanjutnya, boleh tahu nama besar dari beberapa orang hengtai ini tidak terlukiskan rasa gusar Hang Lo Su saat itu, namun memandang wajah Lui Pian Lo Jin dia tidak berani mengumumum, barah marahnya, terpaksa sambil melotot jengkel ke arah pemuda berbaju ungu itu, dia perkenalkan nama Suto Siau sekalian satu demi satu. Pemuda berbaju ungu itu segera tertawa tergelak, sambil menyikir ke samping memberi jalan lewat katanya, silahkan kalau kalian hendak melakukan pengejaran sekarang mau mengejarnya kemana teriak Hang Lo Su mendongkol. Kalau saat ini mereka masih terkejar, tentu saja aku tidak akan membiarkan kalian melakukan pengejaran biarpun Hang Lo Su gusarnya setengah mati, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa sambil menghentakan kakinya berulang kali, dia mencaci maki habis-habisan, tidak jelas siapa yang menjadi sasaran makiannya. Pemuda berbaju ungu itu tidak menggubris dirinya lagi, ketika berpaling ke arah lain, dia saksikan ke enam orang wanita bercadar itu berputar semakin gencar, nyaris sudah tidak kelihatan lagi bayangan tubuh mereka, kini yang tersisa tinggal segulung bayangan abu-abu yang samar. Louis Pian Lo Jin yang terkepung di tengah bayangan abu-abu membentak gusar berulang kali, tiba-tiba sambil berpekek nyaring tubuhnya melambung tinggi ke angkasa, suara pekekannya keras bagaikan guntur yang menggelegar di udara, membuat bergetar perasaan hati setiap orang. Walaupun kawanan jago itu sudah lama mengetahui akan kehebatan Louis Pian Lo Jin, namun setelah mendengar sendiri suara pekekannya yang menggetar sukma, tidak urung mereka dibuat tercekat hatinya. Sambil tertawa rendah ujar Hang Lo Su, wah, kelihatannya Toa Ko sudah mulai gusar, dia sudah tidak ambil peduli lagi siapa musuhnya, kali ini ke enam orang wanita itu bakal banyak menderita siapa tahu belum selesai suara pekikan itu berkomandang, kawanan wanita bercadar itu telah membubarkan diri sambil mundur ke tepi arena dan berdiri tanpa bergerak lagi. Dengan wajah penuh hamarah dan mata melotot besar, Louis Pian Lo Jin melayang turun dari udara, saat ini keadaannya mirip dengan Dewa Guntur yang sedang gusar, jubah ungunya menggelembung besar dan bergolak tiada hentinya, jelas sudah dipenuhi dengan tenaga dalam yang maha dasyat. Begitu menginjakan kakinya di tanah, Louis Pian Lo Jin kembali berseru dengan penuh amarah, sudah lama kedengar ilmu barisan Toa Chiu Tiat Kod Sentin dari Pulau Siang Chun itu sangat hebat, Lohu sudah siap meminta pengajaran, kenapa kalian malah berhenti perlahan-lahan perempuan bercadar itu menyaut. Walaupun ilmu barisan Toa Chiu Tiat Kod Sentin sangat hebat, sayangnya kehebatan itu tidak akan terwujud bila digunakan oleh enam orang saja, apalagi untaitai sudah pergi jauh, buat apa kami mesti membuang tenaga dengan percuma, bila kau bersikeras ingin menyaksikan kehebatan ilmu barisan kami, datang saja ke Pulau Siang Chun Tu, pasti ada orang yang akan melayani keinginanmu itu. Perkataan itu disampaikan dengan suara dalam lagi lambat, sama sekali tidak tersirat hawa amarah. Pulau Siang Chun Tu teriak Lui Pian Lo Jin Gusar, HMMM. HMMM. Memangnya Pulau Siang Chun Tu adalah sarang naga gua harimau. Memangnya Lohu benar-benar tidak berani mendatanginya, mereka pasti menyangka Toa Ko tidak berani sambung Hang Lohu cepat. Dia memang tidak berani berkunjung sendiri ke Pulau Siang Chun Tu, Oleh sebab itu secara licik dia berusaha memanasi hati orang lain untuk mendatangi pulau itu sementara dirinya akan mencari keuntungan di air keruh. Benar saja, perkataan itu seketika membuat hawa amarahnya makin memuncak, sambil menghentakan kakinya dia berseru, anak muda, kita berangkat. Hentakan kakinya seketika menimbulkan liang yang cukup dalam di tempatnya berpijak. Diam-diam Hang Lohu kegirangan, kembali teriaknya, walaupun Siang Te tidak berkemampuan untuk membantu Toa Ko, tapi pergi bersama Toa Ko paling tidak bisa membantu keangkeran dirimu siapa yang ingin ikut segera bergabung dengan ku serului pian lojen keras, Lohu tidak percaya kalau Pulau Siang Chun Tu benar-benar adalah sarang naga gua harimau, kali ini harus ku terjangsu to Siang sekalian segera menunjukkan wajah kegirangan, sementara pemuda berbaju ungu itu menghela nafas panjang. Di dalam kereta kuda Im Cheng duduk saling berhadapan dengan Un Tai Tai, sepanjang jalan senyuman manis selalu tersungging di ujung bibir perempuan itu. Menyaksikan hal ini, dengan gusar Im Cheng segera menegur, apa yang kau tertawakan Un Tai Tai tidak menjawab, seketika dia tundukkan wajahnya. Kembali Im Cheng berseru. Kalau kau anggap pemuda tadi jauh lebih pintar ketimbang aku, kenapa tidak ikut dia saja Un Tai Tai tetap menundukkan kepalanya tanpa menjawab. Kedua orang itu pun terbungkam, dalam keheningan kereta kuda bergerak makin cepat. Tiba-tiba Im Cheng berkata lagi, penampilanku tadi bukan cuma lantaran kau, bila ada perempuan lain yang mengalami penganiayaan pun, aku tetap akan berbuat hal yang sama aku tahu. Kelihatannya Im Cheng sedang dipenuhi oleh rasa mendongkol, semakin Un Tai Tai bersikap lembut dan penurut, dia semakin jengkel dibuatnya, mendadak dengan mat mendelik dia mulai memukul dinding kereta. Un Tai Tai masih menundukkan kepalanya, sama sekali tidak menggubris. Kembali beberapa saat lewat, akhirnya Im Cheng tidak kuasa menahan diri lagi, teriaknya, sekalipun kau telah selamatkan nyawaku, gara-gara kau aku pun merasakan penderitaan yang berat, jadi aku tetap tidak akan berterima kasih kepadamu. Aku tahu, tiba-tiba Im Cheng melompat bangun, dua kepalanya ditumbukan ke atas dinding kereta kemudian teriaknya keras, kau tidak tahu, kau tidak tahu, apapun tidak kau ketahui dengan sedih Un Tai Tai memandangnya sekejap, setelah menghelana pastanya, dari mana kau tahu kalau aku tidak tahu? Lirikan itu seolah sebuah jarum tajam yang segera menusuk di hati Im Cheng. Perasaan murung, perasaan kagum, serta wapan cinta kasih yang sangat mendalam seolah terkandung di balik lirikan itu, membuat manusia berhati baja pun akan lulu hatinya apalagi lelaki berdarah panas macam Im Cheng. Akhirnya Im Cheng tidak sanggup mengendalikan diri lagi, tiba-tiba dia menubruk maju dan memeluk tubuh Un Tai Tai rat-rat, bisiknya, kau tidak tahu, aku, aku, pemuda ini berwatak keras dan berangasan, gembira atau gusar selalu mengikuti suara hati, bila dia enggan memperdulikan seseorang maka jangan lagi mengajaknya bicara, melirik pun enggan, tapi bila hatinya sedang dikobar api, as marah, dia pun akan mengemukakan perasaan hatinya secara terang-terangan. Sambil menyandarkan kepalanya di atas dada pemuda itu, Un Tai Tai berbisik, aku tahu, kau sangat berterima kasih kepadaku bukan hanya berterima kasih, bahkan, bahkan aku, bahkan kenapa aku, aku pun ingin, sebagai seorang lelaki sejati, masa kata cinta pun tidak berani kau kemukakan benar, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, jerit imceng keras-keras, aku rela tidak memperoleh apapun asal tidak kehilangan dirimu. Un Tai Tai mendongakan kepalanya, butiran air matuh, telah membasahi seluruh wajahnya, dengan suara gemetar dia berbisik, sekalipun semua penderitaan dan siksaan harusku jalani, tapi asal bisa mendengar perkataanku itu. Hatiku benar-benar sudah puas imceng memeluknya makin kencang, seolah khawatir kehilangan wanita itu lagi, gumamnya terus-menerus. Aku mencintaimu, aku cinta padamu, bilakah senang mendengarnya, setiap hari akanku ulang beratus, beribu kali, tapi dulu aku pernah melakukan perbuatan yang sangat memalukan, pernah pula melakukan perbuatan salah kepadamu cepat imceng menutup mulutnya dengan tangan, tukasnya, peduli dulu kau pernah melakukan perbuatan apa, juga tidak peduli di kemudian hari apa yang hendak kau lakukan. Asal hatimu hanya untukku, asal kau tidak pernah meninggalkan aku untuk selamanya, aku sudah merasa puas sekali sambil mendesis lirih untai-tai segera memeluk tengkuk pemuda itu, tubuh mereka berdua pun saling berangkulan dengan mesranya, pipi menempel di atas pipi sementara air matu jatuh berlinang, mereka seolah sudah melupakan keadaan yang sedang dihadapi. Orang yang berada di luar kereta ikut merasa terharu bercampur gembira, pikirnya, dasar bocah bodoh, dasar bocah bodoh, akhirnya kau mengerti juga. Walaupun dia tidak ingin mencuri dengar, namun setiap patah kata yang berkumandang dari balik kereta terdengar olehnya dengan jelas. Walaupun dia tidak ingin mendengar lebih jauh, namun perasaan hatinya tidak tahan untuk mendengar lebih banyak, agar dia bisa turut bergembira bagi mereka, sebab jika mereka berdua dapat hidup bahagia, dia akan merasa lebih berbahagia ketimbang mereka. Im Cheng benar-benar menikmati kebahagiaan saat itu, terdengar dia bergumam, sekalipun kau telah berjumpa dengan orang yang lebih cerdik daripada ku pun, jangan kau tinggalkan diriku melihat ucapan itu diutarakan dengan wajah bersungguh-sungguh, seakan dia masih belum melupakan pemuda berbaju ungu itu, tidak tahan untai-tai segera tertawa cekikikan, makinya, dasar bocah bodoh biarpun bodoh, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, sementara mereka yang mengaku cerdik, entah sudah berapa banyak orang yang dicintai. Bagiku, aku hanya tahu mencintaika seorang belum tentu hanya seorang. Sungguh, aku hanya mencintai seorang, kalau tidak percaya aku, aku, mendadak untai-tai memeluknya makin kencang, dengan gemas digigitnya tengkuk pemuda itu. Senyuman bercampur air matuk kembali menghiasi wajahnya, dasar bocah bodoh, dasar bocah bodoh. Biarpun orang lain lebih menyukai orang pintar, bagiku hanya orang bodoh macam kau yang ku sukai, biarpun tengkuknya yang digigit menimbulkan rasa sakit, namun ingcang merasakan hatinya manis dan hangat, tiba-tiba dia tertawa. Kalau memang begitu, tidak tertutup kemungkinan ada wanita lain yang bakal menyukai orang bodoh macam aku kalau ada wanita lain berani mencintaimu, akan ku bunuh dia, ku kuliti dia, ku tanak dagingnya dan ku makan seiris demi seiris bisik untai-tai sambil menggigit bibir. Wah, ternyata kau adalah harimau bertina yang galak, jika ada wanita lain yang mencintaiku dan mendengar ancamanmu itu, mereka pasti akan lari terbirit-birit. Di balik gelak tertawanya penuh diliputi perasaan gembira, semua ketidakberuntungan yang mengganjal hatinya tadi kini seolah sudah hilang lenyap tidak berbekas. Untai-tai menatapnya sendu, setelah berapa saat tiba-tiba ia menghala napas panjang. Dalam suasana gembira macam begini, kenapa kau menghala napas tegur Im Cheng? Sambil pejamkan matanya untai-tai tertunduk klesu, ujarnya sambil menghala napas sedih, walaupun saat ini kita amat gembira, namun waktu untuk bergembira tidak terlalu lama siapa mengatakan begitu siapa yang bilang, tanya Im Cheng terperanjat. Setibanya di pesisir laut, aku akan segera naik perahu menuju pulau Sieng Cuntu, sejak itu, kita dipisahkan oleh lautan yang luas, aku takut, aku takut sejak itu, aku melarang kau berkata begitu, aku juga melarang kau kesana tukas Im Cheng keras. Aku pun tidak ingin berpisah denganmu, tapi, tapi jangan lupa, aku sudah mati satu kali, hanya pulau Sieng Cuntu yang bisa ku tempati. Im Cheng merasa cemas bercampur gusar, dengan air matu berlinang di peluknya untai-tai semakin kencang, jeritnya, siapa bilang kau sudah mati. Orang-orang itu hanya ngacobe lo, tidak usah kau gubris perkataan mereka, aku telah bergabung dengan mereka, bagaimanapun aku harus pergi ke sana, siapa bilang kau harus ke sana? Kalau ada orang berani memaksamu, akanku, akanku bunuh orang itu, ku tanak dagingnya dan ku makan tubuhnya, akan, akanku bakar pulau Sieng Cuntu bocah bodoh dengan lembut untai-tai menyekai rematu di wajahnya, ilmu silap yang dimiliki raptu matahari sangat lihai, anak buahnya banyak tidak terhitung, bagaimana mungkin kau bisa menghadapi mereka sekujur tubuh Im Cheng gemetar keras, seakan dadanya kena dihantam sebuah pukulan keras. Tiba-tiba untai-tai melihat paras mukanya berubah jadi pucat pasi, sepasang matanya melotot besar, ketika dipanggil namanya, dia tidak menyahut, pemuda itu seakan telah berubah jadi bodoh, jadi idiot. Dia merasa hatinya sakit bagaikan ditusuk pisau, dia pun gelisah bercampur cemas, dengan air mata berlinang bisiknya. Ki, kenapa kau, sadarlah, mari kita cari jalan lain, jalan apa jalan yang mana gumam Im Cheng seperti orang kebingungan, tiba-tiba dia miah nangis terseduh, aku tidak berdaya. Aku, aku tidak sanggup menghadapi mereka, aku yakin pasti ada kera menanggulanginya, bisik untai-tai dengan kepala tertunduk. Im Cheng agak tertegun, mendadak dia melompet bangun, duk kepalanya membentur di langit-langit kereta, namun tidak terasa sakit, teriaknya kegirangan, betulkah ada jalan keluar untai-tai merasa pedih bercampur sayang, sembari membelai kepalanya dia berkata, biarpun kepandaian silap yang dimiliki raptu matahari sangat lihai, toh bukan berarti dia bisa memaksaku jadi orang mati, betul, betul, seandainya aku memohon kepadanya, mungkin dia pun tidak akan memaksakan kehendak, betul, betul, biar aku temani kau untai-tai memandangnya sekejap, tiba-tiba ujarnya lagi, tapi tidak ingin pergi memohon kepadanya ki, kenapa bila suatu saat tabiat tuan besarmu kambuh kembali, bila kau mulai mengungkit kesalahanku dulu, tidak memperdulikan aku lagi, bukankah lebih baik aku pergi mampus saja merah padam wajah Im Cheng saking gelisahnya, dengan keras dia berteriak, bila Im Cheng tidak ambil peduli lagi terhadap untai-tai, biarlah Tian memberi kematian yang mengenaskan bagiku, buru-buru untai-tai mendekat mulutnya sambil berseru, aku percaya dirimu, jangan kau lanjutkan perkataan itu, jika Tian punya meta, moga-moga kami berdua diberkai hidup bahagia hingga akhir jaman, betul, hidup bahagia hingga akhir jaman, untuk sesaat kedua orang itu hanya saling bertatap muka tanpa bicara lagi, seakan-akan mereka tidak ingin dipisahkan kembali walau hanya sedetik pun. Begitu mendengar pembicaraan tersebut, Tia Tiong Tong segera tahu kalau perempuan itu hanya ingin mengendorkan suasana saja dan berusaha menunda masalah. Sekalipun begitu, dia tidak marah atau membenci untai-tai, sebab dia cukup memahami perasaan wanita itu. Dia sengaja berbuat demikian hanya terbatas karena dia tidak ingin berpisah dengan Im Cheng, kalau dia tidak berbuat begitu, bagaimana mungkin bisa menjinakan kuda liar macam pemuda itu. Tia Tiong Tong hanya beranggapan bahwa care yang dilakukan perempuan itu patut dikasihani, patut menaruh simpati kepadanya sekalipun ada sedikit tipu daya yang dipergunakan, namun dia bisa memakluminya. Sekalipun Tia Tiong Tong bukan perempuan, boleh dibilang dia sangat memahami perasaan kaum wanita, sebab hanya wanita yang amat mencintai seseorang baru rela melakukan segala tindakan termasuk menggunakan siasat. Diam-diam Tia Tiong Tong tertawa geli, pikirnya, begitu asyik mereka tenggelam dalam masalah pribadi sampai lupa kalau kereta ini bisa bergerak tanpa kendali, yaa sudahlah, biarkan saja mereka berasik masuk sementara aku menjadi kusir mereka, maka dia pun balik ke tempat kusir dan mengendalikan larinya kereta. Waktu itu Fajar telah menyingsing, matahari memancarkan sinar keemas-emasannya, menyinari seluruh jagat, diantara. Hembusan angin lamat-lamat sudah mulai terdengar debuan ombak, kelihatannya merk sudah berada tidak jauh dari persisir. Tia Tiong Tong merasakan semangatnya bangkit kembali, dia membuang jauh semua kekesalan serta kemurungan yang mencekamnya selama ini. Setelah menyaksikan adegan mesra dan imceng dan untai-tai, jangan lagi baru bergadang sehari semalam, biar harus menjadi kusir selama tiga hari tiga malam pun dia tidak akan mengeruttu.